Penetapan upah minimum provinsi tahun 2017 oleh pemerintah mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat pekerja. Mereka kembali mengajukan judicial review terhadap PP no. 78 tahun 2015 ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah perkembangan judicial review di Mahkamah Agung dinilai lambat. Gelombang penolakan pekerja terhadap penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2017 oleh pemerintah terus terjadi. Sejumlah serikat pekerja kembali mengajukan judicial review melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015. Menurut serikat pekerja yang tergabung dalam organisasi pekerja seluruh Indonesia atau OPSI menilai, inflasi di daerah seharusnya dimasukkan ke dalam komponen perhitungan. Berdasarkan fakta data lapangan bahwa inflasi itu tidak sekedar 3,07. Nah oleh sebab itu kita mendorong adanya diskresi daripada pemerintah daerah, sekitar 2-4 persen. Jadi kenaikannya itu antara 10,25 persen sampai 12,25 persen. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo mengungkap kenaikan UMP yang lebih tinggi dari formula perhitungan pemerintah pusat bisa memberatkan di kalangan pengusaha sehingga berpotensi adanya penyesuaian terhadap kapasitas perusahaan. Upah minimum tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar untuk kenaikan upah keseluruhan. Itu industri tidak bisa kompetitif. Karena apa? Kalau upah minimum dijadikan dasar karena upah keseluruhan yang kenaikan upah keseluruhan, itu otomatis industri tidak kompetitif. Kenapa? Karena karyawan yang produktif dan tidak menikmati yang sama. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mempersilahkan serikat pekerja mengajukan judicial review jika merasa formulasi UMP pada PP no. 78 2015 tidak sesuai. Tanggapan kami, kami pemerintah. Kami sudah melakukan berbagai diskusi dan segala macam. Ya kalau memang itu tidak sesuai, silakan saja dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau penetapannya KHL, KHL sudah di situ, pertumbuhan ekonomi semua sudah ada. Saat ini baru sekitar 20 provinsi yang secara resmi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan UMP yang sesuai dengan PP no. 78 tahun 2015. Pegumuman UMP 2017 oleh kepala daerah yang seharusnya dilakukan serentak pada 1 November, terpaksa dimundur. Karena masih ada beberapa daerah yang belum menyerahkan laporannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan.